Punya TV Box Android, tapi bosen cuma buat streaming? Kali ini kita akan ubah TV Box Android kalian jadi console game PlayStation. Bisa main ratusan game PlayStation sepuasnya. Cara ini berlaku buat semua merek dan tipe TV Box Android. Mau yang spek kentang sampai kelas flagship juga bisa. Lumayan kan? TV Box Android selain buat nonton bisa jadi console game. Bisa dibawa traveling atau main ke rumah temen. Ratusan game ada dalam satu kota kecil ini. Oke, gak perlu lama-lama, ini dia tutorial lengkapnya. TV Box Android memungkinkan untuk memainkan game PlayStation dari generasi pertama yaitu PlayStation 1. PlayStation 1 punya library game yang cukup banyak. Ada 4000 game yang bisa dimainkan tanpa koneksi internet alias offline. Walaupun gratis, game PS1 udah jadul tapi masih layak buat dimainkan sampai saat ini. Ditambah beberapa game punya gameplay yang unik. Oke, untuk memainkan game PS1, kita perlu menginstall aplikasi emulator PS1. Ada dua pilihan aplikasi. Pertama, aplikasi Dark Station. Dan kedua, aplikasi EPS XE. Aplikasi yang dipilih sesuaikan dengan spesifikasi GPU TV Box. Cara ceknya pakai aplikasi AIDA 64. Pada bagian display, cek bagian versi GPU. Jika versi OpenGL di bawah 3, lebih cocok pakai aplikasi EPS XE. Sedangkan yang punya versi OpenGL 3.2 ke atas cocok pakai aplikasi Dark Station. Khusus aplikasi Dark Station tidak tersedia di Play Store Antri TV. Solusinya bisa download file APK via browser. Ketik di pencarian Download Dark Station APK. Bebas kalian pilih website apapun. Sedangkan aplikasi EPS XE sudah tersedia di PlayStation Antri TV. Dan bisa langsung diinstall walaupun aplikasinya berbayar. Jika ingin yang free, kalian bisa install secara manual seperti aplikasi Dark Station. Berikutnya, kita siapkan file BIOS PS1. Banyak yang menyediakan file BIOSnya. Tinggal cari via browser lalu ketik BIOS PS1. Nah, bebas kalian pilih website manapun untuk download. Setelah itu, file pindahkan ke Flashdisk atau microSD. Lalu untuk file game PS1, kalian bisa cari sendiri via browser. Kalau masih bingung, bisa cari info di YouTube karena sudah banyak yang bahas tutorialnya. File game biasanya berekstensi .bin atau .pbp. Semua file game, BIOS, dan file APK kopi ke Flashdisk atau microSD. Yang nantinya akan kita pakai untuk setup awal di TV Box Android. Oke, setelah semua persiapan selesai, waktunya eksekusi. Saat ini, saya pakai TV Box Android merk Mikul. Dengan RAM 2GB, chipset ARM logic, dan GPU OpenGL 3.2. Secara spesifikasi, cocok pakai aplikasi emulator Dark Station. Pertama, kita install dulu aplikasinya pakai file APK yang sudah kita download. Semua filenya sudah saya taruh dalam satu Flashdisk ini. Masuk ke File Explorer. Pilih penyimpanan eksternal atau Flashdisk. Cari file APK Dark Station, lalu klik untuk install. Caranya juga sama untuk aplikasi EPS XE yang install via file APK. Biasanya, pada OS Android TV, aplikasi Dark Station tidak akan muncul di kolom aplikasi. Untuk buka aplikasinya, harus akses di menu setting. Lalu pilih aplikasi dan buka semua aplikasi. Scroll ke bawah sampai ketemu aplikasinya. Lalu klik buka. Selanjutnya, klik Next. Untuk setting ini, nggak perlu otak-atik lagi, jadi tinggal Next. Nah, pada pengaturan BIOS, kita diminta mengimport atau input file BIOS ke S1. Import file BIOS-nya, lalu klik Next. Untuk controller, saya pakai gamepad kabel. Langsung sambung ke USB TV box Android-nya. Kalau controller baru pertama kali pakai, perlu kita mapping dulu tombolnya. Mapping tombolnya masuk ke menu setting. Jika di posisi game, tekan tombol back pada remote TV box, atau tekan tombol select pada gamepad. Pada bagian kanan atas, pilih icon D-pad. Pilih port 1. Lalu tipe controller, pilih digital controller atau gamepad. Selanjutnya, kita mapping tiap tombolnya. Pilih di pad up dengan tekan tombol OK di remote TV box. Lalu tekan tombol up pada di pad gamepad. Lakukan terus pada semua tombol yang ada di layar TV sampai selesai. Nah, proses persiapan dan setting sudah selesai. Sekarang emulator Dark Station sudah siap untuk dimainkan. Hampir semua game PS1 bisa dimainkan dengan mulus. Semua game berjalan lancar di 60 fps tanpa kendala apapun. CTR, smooth 60 fps Winning Eleven 2002, smooth 60 fps Super Shot Soccer, smooth 60 fps Tekken 3, smooth 60 fps Pepsi Man, smooth 60 fps Vigilante 8 Second Offense, smooth 60 fps Tantam Boys pernah coba di TV box Android dengan spek rendah. Yaitu versi GPU OpenGL 2.0 Aplikasi emulator yang cocok pakai EPS Xe Kalau pakai Dark Station, aplikasinya betul bisa terinstall. Cuma saat loading game, pasti selalu gagal. Penyebabnya versi OpenGL yang terlalu rendah untuk aplikasi Dark Station. Kalau pakai emulator EPS Xe, game berhasil loading dengan sempurna. Game bisa dimainkan dengan lancar. Walaupun terkadang ada nge-lag atau frame drop. Worth it banget nih buat ubah TV box Android jadi console PlayStation. Banyak banget judul game PS1 yang masih asik buat dimainkan sampai saat ini. Seperti Harvest Moon, Final Fantasy VII, Resident Evil, Silent Hill, dan masih banyak lagi. Enaknya lagi, emulator PS1 ini support di TV box Android kelas atas sampai kelas bawah. Bisa nostalgia game PS1 sambil main bareng anak atau keluarga. Nah, game PS1 apa nih yang paling rekomen buat dimainin? Share list kalian di komen ya. Oke boys, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.